la ilaha ilallah jadi jangan dipikir orang kaya bahagia belum tentu pak jangan dipikir orang miskin sengsara belum tentu juga karena semua dalam negaman Allah ketika ada orang beriman dan beramal soleh dengarkan baik-baik nih orang beriman dan beramal soleh lalu Allah berikan dia kemiskinan Allah berintah itu kemiskinan wahai kemiskinan datanglah engkau kepada kekasihku itu yang miskin itu datang kau kepada dia bahagiakan dia dengan kehadiranmu tapi ketika harta kekayaan datang kepada orang-orang tidak beriman kepada Allah orang-orang ahli maksiat Allah berintah harta tadi wahai harta wahai pangkat wahai jabatan datang kau kemusuhku itu hinakan dia dengan kehadiranmu hancurkan dia dengan kehadiranmu makanya dalam hadis kudsi Allah jelaskan sekiranya kalian semua mendapatkan aku kata Allah miscaya kalian akan dapatkan segala-galanya hilang aku hilang segala-galanya tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah jangan sampai hilang Allah karena seseorang tidak masalah kita kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah jangan sampai hilang Allah karena pangkat dan jabatan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita sebagai orang Islam Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya Nabi-Nabi Orang Islam adalah orang yang hidup dengan cara baginda Rasulullah SAW Orang Islam itu mestinya Dia tidur dengan cara Nabi Dia bangun tidur dengan cara Nabi Dia masuk tandas, masuk toilet dengan cara Nabi Dia masuk masjid dengan cara Nabi Dia berpakaian dengan cara siapa Nabi Dia berumah tangga dengan cara siapa Nabi Dia berdagang dengan cara Nabi Jadi orang Islam dia tidak hidup dengan cara dia sendiri Bukan cara nenek moyangnya, bukan cara orang kampungnya Tapi cara Rasulullah SAW Kalaupun adat istiadat ini tidak berselisih dengan sunnah Boleh dibakai Tapi kalau seandainya adat istiadat bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW Maka adatnya kita buang Faham Pak? Adat, kalau di Minang, adat bersandi sara Sara bersandi kitabullah Jadi hadat dirahmati Allah SWT Nabi-Nabi Allah hantar ke dunia Membawa satu kalimah yang sama Iaitu kalimah La ilaha illallah Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah Tidak ada yang bisa memelihara selain Allah Tidak ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah Hanya Allah satu-satunya yang berkuasa Di dunia dan di akhirat Itu maksud kalimah itu La ilaha illallah Itu maksudnya Allah kuasa makhluk tak kuasa Tidak ada hubungannya kemuliaan dengan jabatan Bunda, ayah anda, abang-abangku Tidak ada hubungannya kemuliaan dengan pangkat dan jabatan Kemuliaan indahina Allah Allah mampu memuliakan orang biasa Tanpa jadikan dia raja Dan Allah pun mampu menghinakan raja-raja Tanpa mengambil kerajaannya Allah berkuasa menghinakan presiden Tanpa mengambil jabatannya Allah berkuasa menghinakan gubernur Tanpa mengambil jabatannya Allah kuasa menghinakan wali kota dan bupati Tanpa mengambil jabatannya Dia tetap jadi anggota dewa Dia tetap jadi ketua dewa Tapi kalau Allah katakan hina Pasti hina La ilaha Firaun itu Sampai mati jadi raja Bukan dua periode, tiga periode Firaun itu sampai mati jadi raja Tapi terhina hadirin Ini emak-emak ini Ada anaknya namanya Firaun Tak ada Padahal raja sampai mati Tapi Allah berkuasa membahagiakan orang miskin Tanpa memberi dia harta Allah pun berkuasa menyusahkan orang kaya Tanpa mengambil hartanya Tambah kayu, tambah susah La ilaha Ilallah Jadi jangan dipikir orang kaya bahagia Belum tentu Pak Jangan dipikir orang miskin sengsara Belum tentu juga Karena semua dalam penggaman Allah Ketika ada orang beriman dan beramal soleh Dengarkan baik-baik ini Orang beriman dan beramal soleh Lalu Allah berikan dia kemiskinan Allah perintah itu kemiskinan Wahai kemiskinan Datanglah engkau kepada kekasihku itu Yang miskin itu Datang kau kepada dia Bahagiakan dia dengan kehadiranmu Tapi ketika harta kekayaan datang kepada orang-orang tidak beriman kepada Allah Orang-orang ahli maksiat Allah perintah harta tadi Wahai harta Wahai bangkat Wahai jabatan Datang kau ke musuhku itu Hinakan dia dengan kehadiranmu Hancurkan dia dengan kehadiranmu Makanya dalam hadis kursi Allah jelaskan Sekiranya kalian semua mendapatkan aku Kata Allah Niscaya kalian akan dapatkan segala-galanya Hilang aku Hilang segala-galanya Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah Jangan sampai hilang Allah karena seseorang Tidak masalah kita kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah Jangan sampai hilang Allah karena pangkat dan jabatan Iya bang Tidak perlu jadi pejabat Kalau harus dilaknan Allah Ngapain Betul gak Karena Nabi yang cakap Sabda Nabi Tidak ada kehidupan Kecuali kehidupan akhirat Dulu saya cerita-cerita saya sebelum kenal agama Pengen ke Amerika Pengen ke Eropa Pengen jadi orang kaya Pengen jadi artis terkenal Pengen punya band metal internasional Pengen manggung di Jerman Wah cita-cita saya Sudah saya tulis Di dream book saya Tahu-tahu tahun 2000an Dapat hidayah Wah dapat hidayah Tertangkap pak Saya tertangkap hidayah Terkepung hidayah di Bali Bukan di Makkah Madinah pak Kalau Allah kehendaki dapat hidayah di tempat masyid Dapat Saya mengenal Islam ini pak Bukan di Makkah Madinah Bukan di Madrasah Tapi di Pantai Kutai di Bali Di tempat hiburan malam Ini orang-orang tablik ini Jengkut-jengkut datang Datang jemput saya malam-malam Singkat cerita Ini kalau mau dengar cerita silahkan di Youtube ada ceritanya Cerita lengkap kehidupan hijrah dari Suleman Dari Suleman and Sahabat Nama Youtube nya Tapi jangan lupa di like Comment and subscribe Kalau promosi di Jepang Dengarkan semua aku ada tuh Dari awal Orang mana Kampungnya Dimana lahirnya SD nya dimana Saya ceritakan semua Biar tidak banyak orang bertanya Jadi intinya hadir mulia Setelah saya mulai duduk di dalam masjid Ini asbabnya Tiga hari Tiga malam Di masjid Bapak ini berani gak pak Tinggalkan istri tiga hari Ada yang berani gak Karena banyak ditawarkan Tak berani pak Waduh hilang istriku nanti Jadi saya tuh dapat hidayah Asbab ikhtikaf Di masjid Tiga hari Tiga malam Tahun 2000an Berarti kurang lebih 22 tahun yang lalu Waktu itu rambut saya masih gombrong Metal Eh Dengar dulu nih Angkat kepala Anak-anak Jangan ngobrol Kita mau ceritakan hidayah Suara lah Saya diajak kawan saya Saya bilang oke lah Tiga hari Ternyata tak Udah tiga hari Tiga malam Hari pertama gelisah Aduh panas sekali di mesin Karena hati kita terpawar Ketempat hiburan malam tadi Ketempat-tempat yang Bersenang-senang Sendagur lalu tadi Dunia Hari kedua sudah mulai tenang Hari ketiga Masya Allah Saya tersadarkan Ternyata yang saya cari selama ini Bukan popularitas yang membahagiakan ternyata Jadi bayangkan pak Ibu Tiga hari Tiga malam Jaga wudhu Batal wudhu Wudhu lagi Selama tiga hari Tiga malam Di masjid Tidak ada handphone Iktikaf di masjid Sholat berjamaah Tanpa tertinggal Takbiratulullah Bersama imam Yang didengarkan Hanya pembicaraan Tentang kebesaran Allah Yang didengarkan Hanya ayat Suci Al-Quran Hadis Hadis Nabi Cerita kehidupan Para sahabat Para tabi'in Orang-orang soleh Wali-wali Allah Yang diceritakan Cuma kubur Mahsyar Sirat Surga Daraka Saya merasa Tiga hari Tiga malam itu Saya dimandikan oleh Allah Dengan nur Cahaya Quran dan sunnah Subhanallah Setelah itu terbuka mata Yang hari Sebelumnya Hanya dunia-dunia Amerika Eropa Panggung Konser Itu saya cita-cita saya Setelah tiga hari Tiga malam di masjid Saya berubah cita-cita saya Apa cita-citanya Pengen masuk surga Sederhana aja Kalau orang tanya Bapak cita-citanya Bapak Pengen masuk surga Nggak apa-apa Miskin di dunia Jadi keseh kaki orang pun Nggak apa-apa Asal masuk surga Buat apa Jadi raja Jadi presiden Gubernur Wali kota Tapi nanti Masudaraka Tidak ada Kehidupan Kecuali kehidupan Akhir Kekayaan di dunia Bukalah kekayaan Masa sejujurnya Kemiskinan di dunia Bukalah kemiskinan Yang sesungguhnya Kerajaan di dunia Bukalah kerajaan Yang sesungguhnya Pengadilan di dunia Bukalah pengadilan Yang sesungguhnya Di dunia yang menang Belum tentu benar Yang kalah Belum tentu salah Terus dimana Ada orang-orang jahat Itu dibalas Ada akhirat Tenang Hei Orang-orang zalim Boleh kau menang Di dunia Kau mereka Raisa semua Tipu-tipu semua Kau atur dengan Harta mu semua Silahkan Makan itu dunia Silahkan Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax